Halo, jumpa lagi dengan saya Nirul Haki. Kali ini kita akan membuat kelapa hias untuk antara lintu baru ini. Pertama-tama, kita ambil besi behel. Ini kita lipat dulu. Kita masukkan di triplag untuk alasnya atau kita buat meja. Kita lepat lagi ke samping supaya tidak putar samping tidak jatuh seperti ini. Kita masukkan dari bawah. Kita tanda dulu jadi tengah-tengah kira-kira. Ini kita lubangin. Selanjutnya ini kita ikat mesin yang kita ikat kita kasih lubang dulu jadi kita masukkan kawat kita ikatnya untuk beberapa ikatan supaya tidak roboh nanti. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. seperti ini teman-teman selamat menikmati. kita akan membuat dulu cangkirnya. sediakan kardus yang bagus kita buat jaraknya sekitar 8 tinggi kayak seharusnya kita lapan senti optimi gelasnya masuknya kita gulung seperti ini kita sesuaikan musarnya kita rapikan dulu ini untuk tutup gelas bagian bawah kita sambungkan ini kita pakai saltip dan ini kita buat gagangnya gagang cengkirnya kita rapikan sesuaikan kalau ukuran sudah hapas kita kasih lima terima kasih dan ini kita lubang kita masukkan dari atas kita tes dulu seperti ini selanjutnya kita akan membuat piringnya piring cangkirnya kita ambil cetak langsung dari cengkir asli dari piringnya asli terima kasih terima kasih ini kita tempel di bawah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga kita masukkan di kawaknya seperti ini selanjutnya kita akan memasangkan buah kelapa kita tes ini kita buat cangkirnya ini tengok ke atas 16 cm kira-kira kita buat ni 8 cm di atas ini ukurannya kita buat bentuk seperti ini saya buat 8 sisi untuk cukup satu lingkaran cangkirnya di atas 5 cm jaraknya ini 8 cm jarak tinggi ini kalau tinggi di bawah ini 6 cm tinggi atas ini 16 cm ini ukurannya setelah saya tendai hanya kita buat dulu untuk 8 bagian seperti ini selanjutnya kita potong selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita gabungkan kita pakai saltim ya kita tes kita tes gelapanya kalau tidak muat kita harus tambah lagi satu sisi ini kurangnya pas dan ini kita buat untuk tutup bagian bawah ini dia ukuran selamat menikmati selamat menikmati kita tutup dulu bagian posisinya ini kita lubangi kita masukkan tunasnya sekarang kita pasang dulu buah kelapannya kita masukkan kita ukuran kita atur dulu posisinya seperti ini yang lebihnya ini kita lipat supaya kelapannya tidak jatuh ke bawah tidak memutar dia kita masukkan seperti ini ini tidak memutar lagi ke bawah dia jatuh ke bawah bisa kita atur posisi seperti kita yang kita inginkan kita bantu pakai saltip kita masukkan cangkirnya lalu kita tutup bagian cangkir supaya tidak jatuh selamat menikmati selanjutnya kita buat tutup atas kita pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita buat sekarang kita buat untuk yang di atas pencetnya ini tarikannya ini karton yang sengket saya burung bulat seperti ini selanjutnya kita buat lingkaran bagian atasnya selamat menikmati kita lim kita kasih lim selanjutnya kita buat gagangnya gagang pancinya ini modelnya seperti ini saya buat kita buat dua bagian kita potong dulu seperti ini hanya kita buat untuk sampingnya ini kita potong kira-kira satu senti setengah selamat menikmati posisi ini harus ketalem semua kita buat tutup bagian dari isi dalam kita tutup dulu selamat menikmati selamat menikmati ini kita rapikan yang lebihnya ini ada kardus yang lebih atau link kita rapikan ini harus kita potong karena posisinya di sudut kita potong sedikit biar masuk pada sudutnya langsung kita kasih lim kita tempel ini kita bantu pakai apa namanya ini dahan kayu biar kokoh biar lebih kuat tidak goyang kita pakai bau skru ini dari paku masuk kita pakai skru 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 ini untuk kita ikat dahan kayunya ini soalnya ini kita pakai saltip kita ikat pakai saltip langsung kita bolut sabuk ini kita pakai selanjutnya kita pakai selanjutnya kita klik kita klik tidak pasti kokoh ya ini untuk ujung cangkirnya kita kasih dulu bentuknya kekelah seperti inilah bentuknya kita gabungkan dulu kita aturkan dulu untuk bagian tutup atas terima kasih terima kasih ini kita potong sedikit karena posisinya di sudut seperti yang di belakang tadi supaya masuk pas terima kasih terima kasih terima kasih ini kita bantu dulu pakai satip terima kasih 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 terima kasih